Intro Oke beberapa hari yang lalu saya udah share ke kalian cara install dan review Nusantara Project 3.0 di Redmi 9 ya Dan di video kali ini kita bakal bahas performanya lewat game tes Di video kali ini sedikit beda ya buat game yang bakal kita tes di custom ROM ini Sebelumnya di Redmi 9 ini cuma ada 3 game aja yang kita tes Tapi di video kali ini seperti permintaan beberapa viewers kita bakal tes Asphalt juga Untuk game yang lain masih sama aja ada Genshin Impact, Mobile Legends, dan PUBG Seperti biasa di tiap akhir game tesnya nanti Saya bakal nampilin grafik FPS untuk tiap-tiap gamenya Jadi tonton videonya sampai habis Di skip juga gak masalah sih Oke langsung aja untuk game yang pertama kita bakal coba di Genshin Impact ya Untuk Genshin Impact ini settingan defaultnya itu ada di terendah Dan kita juga bakal main di settingan terendah Kita main aman aja Disini kita bakal main di Genshin Impact sekitar 10-12 menitan Setelah main Genshin Impact sekitar 12 menitan Baterainya berkurang 5% dengan suhu baterai ada di 42,1 derajat Dan suhu CPU 39 derajat Ini masih bisa dibilang hemat lah ya untuk game sekelas Genshin Impact Kurangnya sih cuma ada di FPSnya aja yang lebih sering drop Dan itu bakal sedikit mengganggu untuk beberapa user Jadi kadang gamenya itu bisa stack 1-2 detik Tapi itu tergantung kondisi juga Jadi gak sering-sering juga ya Menurut saya, Blizzrom, Nusantara 2.7 dan Corpus 16 Malah terasa lebih smooth untuk main Genshin Impact dibanding di Nusantara 3.0 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lihat kalau total time dari game ini 12 menit 36 detik Dan FPS rata-ratanya itu cuma dapat 20,4 fps aja Beda dengan Corpus yang sebelumnya kita review Dimana FPS rata-ratanya itu ada di kisaran 30 fps Mungkin ini jadi pembeda ya antara custom ROM dengan base non-OSS dan base OSS Oke sekarang kita lanjut untuk game yang kedua Untuk Mobile Legends ini grafiknya itu udah bisa sampai hike ya Disini kita mainnya di hike dan efek-efek lainnya kita aktifkan semua Setelah main 1 match atau sekitar 16 menit di Mobile Legends Suhu baterainya itu stabil di 40,7 derajat Suhu CPU-nya 39 derajat dan baterainya berkurang 4% aja Ini udah tergolong adem banget ya dan juga hemat baterai Untuk gameplaynya saya rasa udah aman banget Sesekali dalam posisi war, framenya kadang drop di kisaran 42-44 fps Tapi itu gak mengganggu Cuma kadang pingnya itu sering naik turun secara tiba-tiba Tapi itu cuma sesekali aja Mungkin ini karena saya install ROM-nya dari MIUI 12.0.3 Ini jadi catatan penting buat kalian nantinya Untuk install Nusantara Project ini dari MIUI 12.0.1 Dari fps meternya ini kalian bisa lihat untuk total timenya itu 16 menit 43 detik Dan rata-rata fpsnya ada di 54,8 fps Disini terlihat kalau fpsnya itu udah stabil banget Kalau dibandingkan dengan Corvus 16 Nusantara 3.0 ini sih jauh lebih stabil ya untuk Mobile Legends Kita lanjut lagi untuk game yang ketiga Di PUBG ini settingan grafiknya itu bisa di Smooth Ultra Balance Ultra HD High Dan disini kita bakal tes di Smooth Ultra Setelah main 1 match sekitar 25 menit Suhu baterainya itu stabil di 40 derajat Dan suhu CPU-nya 38 derajat Untuk baterainya cuma berkurang 6% aja Ini sih udah adem dan hemat baterai banget ya Udah recommended banget lah buat main PUBG Tapi hasilnya mungkin bakal sedikit beda Kalau nanti kalian mainnya bukan dengan bot Sampai jumpa di video selanjutnya Dari grafik fpsnya ini Kalian bisa lihat untuk total timenya itu 25 menit 45 detik Dan Nusantara Project 3.0 ini ngasih fps rata-rata 39,4 fps untuk PUBG Di beberapa kondisi kadang fpsnya drop Tapi cuma drop 1-5 fps aja dari 40 fps Ini sih udah stabil banget ya Oke untuk game yang terakhir ini kita mainnya di Asphalt Untuk Asphalt ini kita mainnya di Grafik High Quality Setelah beberapa kali tes race di Asphalt Dia itu lumayan sering ngedrop ya FPS yang didapat itu rata-rata 27,9 fps Dan kadang pas kondisi mobilnya lagi crash Bakal nge-lag beberapa detik Jadi fpsnya bakal langsung drop sampai 0 Saran saya buat kalian yang main game ini Kalian jangan main di High Quality Main di Default aja biar aman Secara overall Nusantara Project 3.0 ini udah recommended Untuk main game seperti PUBG, Asphalt, dan Mobile Legends Grafiknya tinggal kalian sesuaiin aja nantinya PUBG main di Smooth Ultra Asphalt main di Grafik Default Dan Mobile Legends main di Medium atau High Untuk Genshin Impact sih belum terlalu worth it ya Kalau kalian mau main Genshin Impact Saya lebih rekomendasiin Blitz ROM atau Corvus 16 Saya juga mau ingetin kalian lagi nih Untuk Giro di PUBG bakal tetap delay ya Sekalipun kalian pakein tambahan modul fix atau semacamnya Ya hasilnya tetap gak bakal signifikan Karena Giro di Redmi 9 itu cuma software aja Bukan dedicated hardware Buat kalian yang sering nanyain Giro di Redmi 9 ini Solusinya cuma dua aja sih Main tanpa Giro atau upgrade device Buat tambahan, kalau kalian install Nusantara Project 3.0 ini Baiknya kalian installnya dari MIUI 12.0.1 Karena bakal ada sedikit perbedaan performa Kalau kalian installnya dari MIUI 12.0.1 Kekurangan yang ada di game test ini mungkin bakal sedikit teratasi nantinya Termasuk bug video dan juga bug screen recorder yang kurang smooth Tapi tetap aja gak bakal bantu kalian ngatasi Giro Redmi 9 yang delay Jadi itu dia game test Nusantara Project 3.0 di Redmi 9 Terima kasih sudah menonton video ini Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya